Pesta demokrasi sudah di depan mata. Debat rakyat soal siapa yang paling ideal menjadi calon pemimpin bangsa berikutnya jadi yang paling nyata. Namun siapa sangka ada ganjalan untuk menuju ke sana. Para ketua badan eksekutif mahasiswa dan Aiman Wijaksono, sang jurubicara, adalah pihak yang merasakannya. Intimidasi diduga jadi salah satu penyebabnya. Apakah benar demokrasi rentan cedera? Sekarang mari kita bahas bersama. Sudah hadir Pak Ifdal Kasim, Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud. Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas dan Pak Bambang Rukminto, Pengamat Kepolisian ISES. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga telah mengundang Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andikon. Namun beliau belum bisa memenuhi undangan dialog. Baik, saya langsung saja mulai ke Pak Ifdal terlebih dahulu. Salah satu jurubicara TPN Ganjar Mahfud ini, Aiman Wicaksono, menjadi pihak terlapor di Polda Metro Jaya karena ungkapan dugaan soal netralitas Polri beberapa waktu lalu. Namun waktu pemberian surat pemanggilan pemeriksaannya dirasa tidak tepat karena tengah malam. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih. Kami sudah ditunjuk oleh Saudara Aiman Wicaksono selaku kuasa hukum dari Saudara Aiman Wicaksono. Kami sebagai bagian dari TPN Ganjar Mahfud tentu sangat prihatin dan sangat menyayangkan berita yang kami dapatkan dari klien kami, yaitu Saudara Aiman. yang memberitahu kami bahwa pada waktu tengah malam itu, sekitar jam 12-an itu ya, mereka didatangi oleh polisi dari Polda Metro Jaya mengantarkan surat undangan klarifikasi. Nah, tentu pada jam itu kan orang sudah tidur dan disertai dengan keluarga yang ada di rumahnya. Seperti kita ketahui, Pak Aiman ini memiliki anak yang masih kecil, SD dan SDB. Nah, tentu dengan mendapatkan bel di rumahnya itu menimbulkan pertanyaan. Di tengah malam ada tamu datang. Dan tamu itu ternyata membawa undangan untuk klarifikasi. Menyebut, saya datang dari Polda, mengantarkan surat klarifikasi, undangan klarifikasi. Dan itu membangunkan dua anaknya yang kemudian bertanya kepada ibunya siapa yang datang malam-malam. Ya, jadi kan ini sangat mengganggu. Dan itu juga, karena itu kita selaku kuasa hukum bertanya-tanya, apa maksud dari mengantar undangan klarifikasi ini pada waktu yang tengah malam itu? Padahal kan dalam aturan yang berlaku, baik itu dalam hukum acara pidana, maupun dalam perkap yang mengatur tentang tata-tata acara penyelidikan perkara pidana, dan juga dalam perkak mengenai implementasi hak asasi manusia dalam pekerjaan kepolisian, itu sudah jelas mengatur tentang waktu yang tekanat ya, baik dalam pemeriksaan maupun juga dalam mengantarkan undangan. Nah, apalagi undangan ini kan sifatnya masih tahap meminta klarifikasi. Nah, jadi maksudnya apa sebetulnya? Nah, inilah yang menimbulkan concern kami selaku kuasa hukum dari Saudara Aiman, yang tentu sebagai kuasa hukum kami memproteksi hak-hak beliau. Dan tentu kami juga memberi anjuran kepada Saudara Aiman ini untuk tahap pada hukum yang berlaku. Nah, karena itu tidak ada maksud dari Aiman untuk menolak atau lari dari tanggung jawabnya. Nah, karena itu undangannya harusnya disampaikan secara patut, sehingga tidak menimbulkan syakwasangka yang luas di dalam masyarakat, apalagi di tengah kehebohan terkait dengan berbagai fenomena yang terjadi dengan yang kemudian menimbulkan banyak sekali tundingan terhadap netralitas ini. Nah, karena itulah sekali lagi kami sangat prihatin terhadap dan menyampaikan concern yang dalam ya. terhadap upaya hukum yang dilakukan dengan tidak mengikuti standar yang berlaku dalam pemacara pidana. Nah, tentu nanti kita berharaplah dari rekan-rekan seperti Kompornas yang merupakan oversight dari Polri bisa menilai undangan yang disampaikan pada tengah malam ini. Baik, saya langsung ke Pak Bambang Rukminto terlebih dahulu. Anda sebagai pengamat kepolisian juga, apakah ini hal yang wajar kemudian dengan mendatangi malam hari, memberikan surat panggilan untuk klarifikasi, belum lagi hal-hal yang lain yang mungkin nanti kita akan bicarakan yang juga terjadi pada teman-teman BAM seperti Melki Sedek, seperti itu ya. Seperti apa Pak Bambang? Ya, pola-pola seperti itu sudah sering sekali dilakukan oleh kepolisian gitu loh. Bagaimana mendatangi seseorang yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum di tengah malam, padahal ini masih diduga gitu loh. Bukan sebuah tindakan kriminal yang sudah benar-benar terbukti, levelnya sudah bukan terduga lagi, mungkin sudah tersangka gitu loh. Terkait dengan kasus Aiman ini pun juga demikian gitu loh. Memang akhirnya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian ini mengkonfirmasi asumsi-asumsi yang selama ini di masyarakat gitu. Bahwa kepolisian ini menggunakan kemenangannya tidak pada semestinya. Makanya kalau kemudian muncul tuduhan ketidak netralan kepolisian terkait pemilu 2024 ini, ya ini mengkonfirmasi itu semua. Makanya sangat sayangkan sekali, apalagi dalam kasus Aiman ini terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Aiman ini kan deli aduan gitu loh. Seharusnya kalau sesuai dengan BUHAB, sesuai dengan PERKAP, ada waktu-waktu tertentu yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Dan saya meyakini bahwa dengan kapasitas Aiman, dia akan kooperatif gitu. Jauh sekali dibandingkan kasus korupsi yang kemarin menimpa Ketua KPK misalnya. Seperti yang lebih tidak kooperatif. Karena bahkan statusnya pun juga berbeda gitu loh. Makanya terkait dengan pemanggilan Aiman di tengah malam ini sangat disayangkan sekali. Baik, menurut Anda ini seperti disengaja atau bagaimana? Ya, kepolisian mempunyai diskresi gitu loh. Kapan waktu yang tepat gitu loh. Selama ini hal-hal seperti itu seringkali dilakukan pada pelanggar-pelanggar yang lain. Makanya kalau... Tapi dengan statusnya tersangka begitu ya? Iya, statusnya berbeda. Kalau ini kan pemanggilan yang sangat biasa sekali, masih diduga gitu loh. Makanya kalau... Karena kepolisian ini memiliki kebijakan tersendiri, artinya ya ini memang ada kesengajaan untuk memanggil di tengah malam gitu. Padahal waktu itu kan 1x24 jam itu kan terbentang sangat lebar sekali gitu. Jam-jam kerja, jam 7 sampai jam sore hari itu sangat... Runtangnya juga sangat lebar gitu. Makanya kalau kemudian dipanggil malam hari, mengetuk pintu, itu kan menakuti-nakuti orang loh. Dan... Sudah termasuk dalam kategori intimidasi gak ini? Ya, sangat pacar kalau orang merasa terintimidasi. Karena tidak merasa melakukan pelanggaran, bukan pelaku kriminal, bukan melakukan pelanggaran berat gitu. Makanya ya sangat disayangkan sekali perilaku kawan-kawan kepolisian seperti itu. Baik, saya ke Pak Yusuf Arshim. Pak, bagaimana tanggapan Anda melihat apa yang disampaikan tadi ini? Apakah memang Anda melihat bahwa cara-cara polisi ini sudah diluar dari aturannya begitu? Baik, terima kasih. Jadi, komponen sementara ini melihat apa yang ditayangkan tadi termasuk yang disampaikan oleh Pak Ibn Al-Kasim dan Pak Bambang Rumi. Tentu komponen sementara ini melihat bahwa ini proses hukum. Proses hukum tidak hal-hal lain. Maka kalau ini proses hukum tentu komponen sebagai pengawas eksternal yang bersempat komisional. Tentu kami akan memantau dan memastikan bahwa proses hukum ini benar-benar berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Jadi, maksudnya ini wajar atau tidak, Pak? Dengan pemanggilannya menyampaikannya di malam hari, tengah malam bahkan menjelang jam 12 malam. Sementara ini, tentu kami akan kumpulkan informasi terlebih dahulu. Seperti apa kronologinya. Belum bisa berkesimpulan apakah ini wajar atau tidak. Kita harus pahami kronologinya dulu. Apakah benar kemikian? Yang penting, nanti kami pantau, standar SOP-nya itu kan yang paling utama yang harus dipenuhi. Proses hukum ini kan harus berjalan secara profesional. Sehingga kalau dia profesional, apapun kepentingan-kepentingan non-hukum, itu yang harus dipastikan tidak bercampur di dalam hal proses-proses hukum seperti ini. Meskipun konteksnya ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu 2024, namun karena ini ada aduan ataupun laporan, ini kan katakanlah ini diduga kan undangan klarifikasi. Yang lazimnya itu biasanya kalau undangan klarifikasi, proses masih proses lidik lah itu, proses lidik, proses penyelidikan. Proses lidik itu sendiri dalam SOP-nya kan dilakukan juga ada hasil telah, hasil pendalaman yang itu, hasil pendalaman itu ditindaklanjuti adanya surat perintah penyelidikan. Ini belum penyelidikan, jadi sebenarnya ini masih biasa-biasa saja, tapi apakah ini wajar atau tidak, kami akan kumpulkan informasi terlebih dahulu, tentu kami nanti akan koordinasi dengan pengawas internal Kolda Metru Gaya. Sekali lagi yang paling utama, proses hukum ini benar-benar secara profesional, itu yang paling utama, yang untuk dipastikan oleh Kompolnas. Ya, adakah data atau catatan dari Kompolnas terkait dugaan ketidaknetralan Polri jelang pemilu 2024, Pak? Karena begini, kalau kita lihat beberapa waktu, bahkan mungkin Aiman masih terbaru, karena kemudian Anda masih belum mendapatkan laporannya, tetapi masih banyak nih yang lainnya yang sebelum-sebelumnya. Beberapa waktu kemarin itu kepala-kepala desa dipanggil oleh Polda Jawa Tengah waktu itu. Lalu kemudian sebelumnya lagi juga ada persoalan Melki Sedekhuang juga, yang kemudian diteror melalui WhatsApp, social medianya, dan juga ada Gilbran juga yang diteror juga melalui telepon dan WhatsApp. Jadi ini, Anda sudah dapat belum data-data ini? Kompolnas, yang kaitan dengan penyelenggaraan pemilu ini, kami mengawasi operasi mata berata, pengawasan pengamanan penyelenggaraan pemilu. Nah, terkait dengan pelaksanaan tugas pengamanan itu tentu, kami terus mendorong, sesuai dengan undang-undang sudah jelas, amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002, perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi, mengharuskan netral. Sehingga itu terus kami lakukan pengawasan. Yang kedua, memang sejauh ini, kami kan di lapangan terus, Kompolnas sendiri belum mendapatkan keluhan secara tertulis, sementara ini yang beredar yang banyak itu adalah dalam media sosial, ataupun dalam pemberitaan. Ini terus kami pantau, sejauh ini memang kami belum bisa menyimpulkan, ada bukti-bukti yang itu mengarah ke tidak netralan. Tapi kami terus berkoordinasi dengan pengawas internal di masing-masing polda. Terkait misalnya kepala desa, memang setahu kami, sebelum pun ada pemilu, memang ada keluhan masyarakat di satu desa terkait satu kepala desa. Ternyata kami pastikan dulu, apakah itu masuk dalam desa yang dimasuk di polda Jawa Tengah itu, kami pastikan dulu, kami sendiri sebelum-sebelum masuk proses tahapan penyelenggaraan pemilu, ini ada mendapatkan keluhan terkait dengan kepala desa, yang itu masuk dalam laporan polisi. Tapi ini kami akan pastikan, apakah ini masuk polda Jawa Tengah atau tidak. Sementara seperti itu. Baik, tapi untuk yang Melki Sedekhuang dan juga Gilberan, belum ada catatan begitu? Untuk Ketua BNKUI, kami sudah lakukan pengawasan ke Kalimantan Barat. Ya, sementara ini semua proses koordinasi dengan pihak Polri, sementara ini belum bisa disampaikan sebenarnya apa peristiwanya di sana. Baik, saya kembali ke Pak Ifdal Kasim. Pak, Anda sudah mengalami ini itu ada beberapa dari pihak Anda ya, termasuk mungkin juga dari pihak mahasiswa, dan kita ada catatannya juga begitu, sudah mengalami dalam beberapa waktu belakangan ini. Apakah memang tidak ada sama sekali yang melaporkan ke pihak kepolisian atau mungkin ke Kompolnas, terkait hal-hal seperti pencopotan, apa namanya, banner ya, terus kemudian juga apa yang Mas Aiman sampaikan pada saat konvers, pada saat itu juga, apa yang terjadi seperti ada oknum-oknum katanya dari pihak kepolisian yang kemudian juga mencoba untuk mensukseskan capres yang lain. Jadi, apakah pertanyaannya adalah, apakah memang ada orang yang melaporkan itu? Ya, jadi ini kan kontaknya kan ada dalam tahapan pemilu ya, tahapan pemilu di mana kita sekarang sudah masuk di tahapan kampanye ya, sebelumnya kan kita masuk di tahap penetapan capres, kemudian sekarang masuk ke tahap kampanye. Nah, di tahap-tahap ini terjadi berbagai macam pelanggaran ya. Nah, karena dia berada di tataran itu, di dalam ranah pemilu, maka kemudian kanal yang digunakan untuk pelaporan, misalnya tentang pencabutan penurunan balio, kemudian menurunkan berbagai tanda-tanda APK-APK yang lain ya, kemudian juga mendatangi warga dan seterusnya, itu ada dalam ranah pemilu gitu. Karena dia berada di dalam ranah itu, maka kanal yang digunakan untuk pelaporan itu, memang tidak langsung kepada kompornas, tapi menggunakan misalnya bawaslu ya, terutama dalam bawaslu. Karena ini masih dalam tataran itu, belum pada tataran pidana ya, kalau itu nanti kita akan ke Gakumnya, kemudian juga saluran lain selain kompornas adalah komnasam, kalau terkait dengan intimidasi-intimidasi yang dilakukan itu. Bahkan kan sebetulnya ada keluhan dari berbagai DPC, partai PDIP, yang didatangi oleh aparat kepolisian dalam rangka operasi mantap berata itu ya, di mana mereka mendatangi kantor, meminta keterangan dan seterusnya. Itu terjadi di Palu, di beberapa tempat yang lain. Nah, ini semua ada dalam konteks pemilu. Nah, karena itu saluran yang digunakan oleh kami yang berada di TPN dan yang lainnya, itu adalah saluran mekanisme yang tersedia dalam konteks pemilu ini. Nah, mestinya juga terhadap Aiman ini digunakan dalam konteks pemilu gitu, karena dia berada dalam konteks ini, bukan tindak pidana umum, atau tindak undang-undang IT dan seterusnya. Nah, ini penting sekali ya, diletakkan konteksnya ini, karena disinilah sebetulnya bisa kita klarifikasi apa yang sebetulnya yang terjadi. Apakah ini pelanggaran lebih trasti, apakah ini berupa pelanggaran pidana, dan seterusnya. Nah, memang belum ada pengaduan secara spesifik terhadap apa ini ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ke kompornas. Karena tadi saya sebut, ini masih, ini berada dalam tataran pemilu, maka sarana yang digunakan adalah bawas tunang. Sekarang bawas tunang juga sudah banyak menerima berbagai, apa tadi, pelanggaran-pelanggaran tersebut, mulai dari penurunan baliho, pelarangan paslon, melakukan kampanye di satu tempat, menghadiri, bukan sosialisasi ya, belum ngapanya, dan juga menghalangi, termasuk juga kemudian mendatangi kantor-kantor partai politik tertentu, dengan meminta keterangan, dan seterusnya, dengan membawa, dengan patroli yang menggunakan pelengkapan ya, yang itu kan sebetulnya sangat menghalangi. mengkhawatirkan ya, karena ini kan, yang didatangi kantor sipil politik ya, kenapa harus menggunakan, apa, alat yang lengkap ya, kan itu bisa didatang, yang didatangkan adalah, intel kamenya gitu, sehingga, tidak terkesan terlalu, apa, menakutkan bagi, bagi warga sipil gitu. Baik, saya kira Pak Bambang Rukminto, Pak Bambang, jadi, jika memang, ini akhirnya tidak bisa dilaporkan, terkait adanya intimidasi, sementara dugaannya, adalah, justru aparatnya, yang melakukan intimidasi, bukan, dari, pasangan capres yang lain, atau dari koalisi yang lain, gitu, yang melakukan, pelanggaran-pelanggaran tersebut, lalu seperti apa, mengambil irisan ini, bagaimana melaporkannya, karena akhirnya, toh, kompol nas, belum mendapatkan laporan sama sekali, tapi sebelum dijawab, kita akan jeda dulu sejenak, Sindopram akan masih kembali dengan, dialog ini sesaat lagi, usah jadah berikut.